Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel saya di Rimba Borneo Oke, kali ini kita akan berbagi seputar tips bagaimana caranya untuk packing tanaman yang baik dan benar agar tanaman yang kalian kirim itu bisa bertahan lama dan sampai pada tujuan dalam kondisi yang sehat walaafiat karena bagaimanapun, baik kalian itu seller maupun kalian itu penghobi semata karena bagaimanapun ini akan sangat harap hubungannya dengan penghobi aquascape kalian kirim tanaman, kalian menerima tanaman, seperti itu ya jadi langsung saja pada intinya yang pertama adalah kalian harus bisa mengeringkan tanaman dengan baik karena apa? karena tanaman yang kondisinya itu basah itu akan mengundang bakteri, jamur yang akan menginfeksi tanaman kalian sehingga sebelum sampai tujuan tanaman kalian akan mati nah ciri-cirinya tanaman yang mati akibat oleh bakteri atau jamur ketika sampai pada TKP atau alamat kalian atau bahkan seller pelanggan kalian gitu ya itu adalah tanaman tersebut menghitam, busuk, dan meleleh atau melting dan menyebabkan aroma yang sangat bau, menyengat seperti itu nah itu adalah salah satu tanda bahwa tanaman kalian mati akibat packing yang kurang bagus ya yaitu basah jadi bagaimana tanaman yang kalian kirim ya sebelum dikirim itu harus kalian keringkan dulu menggunakan handuk, kain, dan terserah deh bagaimana caranya intinya tidak boleh ada air yang menempel pada daun, pada batang, tidak boleh ada air yang menetes ya jangan sampai tergenang malahan seperti itu ya jadi kalian harus benar-benar jaga tanaman kalian di lap benar-benar sampai dia kondisinya kering ya dan setelah kering kalian masukkan ke dalam plastik, bisa menggunakan plastik es, juga bisa menggunakan plastik klip dan kalian buang udaranya sebanyak mungkin karena apa? karena dengan udara yang tipis maka pertumbuhan jamur dan bakteri akan sangat terhambat teman-teman oke dan apabila kalian mendapatkan tanaman yang mati dari seller ya perhatikan pasti disitu tanaman kalian basah ya lantas berapa lama tanaman tersebut bisa bertahan ketika kalian menggunakan metode ini ya itu metode kering tanpa ada air sama sekali dan di lap ya itu tergantung jenis tanamannya dan tergantung kondisi tanamannya yaitu daun darat atau daun air ya bila kalian ingin memaksimalkan usia tanaman tersebut ya maksudnya itu lebih tahan lama yaitu dengan menggunakan tanaman kondisi darat kenapa demikian? karena tanaman daun darat itu jauh lebih kuat ya daripada kondisi daun air dalam pengiriman sebagai contoh begini untuk stemplen ya setelah kalian keringkan dikirim itu bisa mencapai waktu hingga 2 minggu dan itu masih tetap hidup walaupun tanaman stemplen itu pada umumnya di atas usia 1 minggu dalam perjalanan itu dia akan mulai menguning teman-teman tapi tidak masalah dia akan hidup lagi ketika kita tanam daripada kita basah dan dia akan mati bukan lagi menguning maka tidak ada lagi yang bisa diselamatkan teman-teman ya untuk busi palandra anubias sama saja metodenya kalian lelap sampai bersih menggunakan kain, handuk dan lain-lain dan setelah selesai kalian masukkan ke dalam plastik klip kalau bisa kalau tidak punya pakai plastik biasa juga tidak masalah dan untuk busi sendiri itu bisa bertahan hingga 1 bulan lamanya dalam perjalanan dengan kondisi yang sangat baik-baik saja untuk busi palandra daun air itu kemungkinan bertahannya hanya sekitar 2 minggu begitu pula dengan anubias, anubias daun darat bisa bertahan sampai 2-3 minggu sedangkan anubias daun air hanya bisa bertahan 10-14 hari seperti itu teman-teman nah ini masih ada kaitannya juga dengan kondisi daun darat dan daun air ini sedikit curhatan saya pribadi dan buat kalian semua sebagai buyur maupun seller ya jadi begini, saya sering sekali mendapatkan komplain di toko online saya setelah satu pelanggan itu mengatakan bahwa Bang, ini bukan Rotala Rotun, ini bukan Rotala SP Green, ini bukan Ludwigia ABC berbeda katanya gitu dan tanpa babi ibu dicat tidak bales tiba-tiba langsung mintang 2 kasian seller kalian seperti itu karena bagaimanapun bukan salah seller kalian tapi kurangnya pengetahuan kalian terkait tanaman yang kondisi daun darat dan daun air karena begini teman-teman, kondisi daun darat dan daun air untuk stem plant itu banyak sekali perbedaannya bahkan banyak diantaranya yang 100% berbeda mulai dari bentuk daunnya, warna daunnya, pola daunnya jadi kalian harus paham benar bagaimana kondisi daun air dan daun darat itu berbeda secara fisik jadi kalian percayalah sama seller kalian bahwa apa yang dikirim itu adalah tanaman yang sesumbuhnya ketika kalian tanam dan tubuh daun airnya berbeda, maka kemungkinan seller kalian yang salah jadi sebelum kalian memutuskan untuk memberikan bintang 1 dan 2 pastikan tanaman tersebut sudah ditanam secara air dan menubuhkan daun airnya terlebih dahulu setidaknya 2 minggu sampai 3 minggu sebelum video ini diakhiri, apabila video ini bermanfaat, maka bisa kalian terapkan ya ilmu ini dan apabila kalian ingin membeli sama orang lain, gak harus saya kok, ikhlas, sekali lagi ikhlas beneran, ikhlas, ya kalian kasih tau ke seller kalian untuk packingnya dengan cara seperti ini kalau perlu tunjukin nih link videonya, oke sampai jumpa dan salam kobok-kobok selamat menikmati